Di sini terdapat pertanyaan dicari nilai P hingga menyebabkan grafik fungsi tersebut selalu berada di bawah sumbu X. Nah, selalu berada di bawah sumbu X dapat kita katakan sebagai definite negatif. Nah, di mana syaratnya adalah nilai A nya kurang dari 0 dan A di sini adalah P min 4, B nya min 10, C nya P min 4. Sehingga A kurang dari 0, maka P min 4 kurang dari 0 dan P nya kurang dari 4. Nah, dari sini maka syarat yang kedua adalah diskriminannya kurang dari 0 atau diskriminan rumusnya yaitu B kuadrat min 4, A, C. Sehingga B kuadrat min 4, A, C kurang dari 0. Nah, di sini B kuadrat, maka B nya min 10 sehingga dikuadratkan hasilnya 100, dikurangi 4, dikalikan A nya P min 4, dikalikan C nya P min 4 juga kurang dari 0. Maka 100 dikurangi 4, dikalikan P min 4, dikalikan P min 4, hasilnya adalah P kuadrat, dikurangi 8P, ditambahkan 16 kurang dari 0. Maka 100 dikurangi, kita kalikan menjadi 4P kuadrat, ditambahkan 32P, dikurangi dengan 64 kurang dari 0. Maka min 4P kuadrat, ditambahkan 32P, 100 dikurangi 64, hasilnya ditambahkan 36 kurang dari 0. Nah, untuk memudahkan kedua ruasnya, kita bagi dengan min 4, sehingga P kuadrat dikurangi 8P, dikurangi 9. Nah, tandanya dari kurang dari berubah menjadi lebih dari 0, karena di sini dibagi dengan nilai yang bernilai negatif. Nah, sehingga di sini, P kuadrat min 8P minus 9 lebih dari 0, kita faktorkan menjadi P plus 1 dikalikan P minus 9 lebih dari 0. Nah, untuk kedua faktornya, kita sama dengankan 0, maka P plus 1 sama dengan 0, sehingga P sama dengan minus 1, dan P minus 9 sama dengan 0, maka P sama dengan 9. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya, di sini minus 1 dan 9. Nah, untuk yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu syarat yang pertama, yaitu nilai A kurang dari 0, atau nilai P-nya kurang dari 4, sehingga 4 berada di sini. Nah, di sini bulatannya kosong, karena kurang dari 4 kurang dari 0. Nah, sehingga tandanya seperti ini, dan untuk di sini minus 1-nya kurang dari, kemudian untuk 9 lebih dari. Nah, untuk menentukan tandanya di sini, di antara minus 1 dan 9, kita gunakan yaitu angka 1 untuk mencari tanda di antara minus 1 dan 9. Dan, jika P sama dengan 1, maka nilai kita substitusikan ke dalam P kuadrat minus 8, P minus 9, sama dengan 1, dikurangi 8, dikurangi 9, hasilnya sama dengan minus 16. Sehingga di antara minus 1 dan 9, di sini tandanya negatif. Dan, karena nilai dari faktornya yaitu bernilai ganjil dan ganjil, maka tandanya selang-seling. Di sini negatif, maka di sisi kanan dan kirinya tandanya positif. Nah, sehingga untuk menentukannya, kita substitusikan juga ke dalam nilai dari P sama dengan minus 1. Di sini, maka nilai A-nya sama dengan minus 5. Nah, jika nilai P-nya sama dengan 9, maka nilai A-nya sama dengan yaitu 4. Jadi, yang memenuhi syarat A kurang dari 0, yaitu P sama dengan minus 1. Nah, di sini, maka untuk nilai yang memenuhi yaitu P dari kurang dari 4 serta P kurang dari minus 1. Maka, nilai P yang memenuhi adalah P kurang dari minus 1. Jadi, jawabannya nilai P kurang dari minus 1. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.